Indonesia Tanah Air Berta Pustaka Leparin Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Apa kabar semuanya? Baik Untuk memulai Kediatan pembelajaran kita pada hari ini Ibu minta satu orang Pimpin kita dalam doa ya Kedit pimpin kita dalam doa Baik Kedit pimpin kita dalam doa Ayo kita dalam doa 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 Ibu Itu ya Buka masker ya Kalian tetap memakai masker ya anak-anak Sebelum Sebelum Sebelumnya Ada 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 bu Sianan, ada bu Feli Dilarius, ada bu Noviana Francisca, ada bu Hendrikus Mayda Kali, ada bu Paulius, ada bu Rifaldi Angela, tidak ada bu Ada yang tahu di mana? Selamat bu, bu Oh ya kak Sebelum memulai pembelajaran kita Ibu minta sempat-sempatnya dikondisikan dulu Paulinu silahkan maju ke depan ya Biar tidak tahu berdiri pedang sekali Maju ke depan, Paul Apa semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini Baik, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengetahui nilai-nilai penyelenggaraan pemerintah Selanjutnya, mengetahui informasi dalam pemerintah Dan disini ibu menggunakan dia gambar Metode yang ibu gunakan yaitu example, non-example Model pembelajarannya yaitu Ibu akan menampilkan Gambar dan menyajikan materi yang sebelumnya Ibu minta kesediaannya untuk satu orang untuk membantu ibu menempelkan gambar ini ya Siapa yang ada bukunya bisa buka halaman 13 ya Iya bu Di sini ibu akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah Di sini, yang pertama ada sistem nilai Siapa yang tahu? Gak tahu belum Sistem itu apa? Aturan Oke, terima kasih Tana Sistem merupakan rangkaian-rangkaian yang saling berhubungan ya Sedangkan nilai Apa tadi salah sistem? Aturan Aturan Jadi sistem itu merupakan rangkaian-rangkaian yang saling berhubungan Atau berkaitan ya? Iya bu Nilai Nilai Hasil Siapa yang tahu nilai itu apa? Klik, apa itu nilai? Nilai Hasil Hasil Salah? Angka Hasil Yang lain Siapa yang tahu apa itu nilai? Nilai itu merupakan sesuatu yang menunjukkan kualitas yang menuntuh Yang pada hakikatnya meleskat pada suatu objek ya Iya bu Dan selanjutnya Pengertian dari sistem nilai Siapa yang bisa menyebabkan sistem nilai itu seperti apa? Selik Sistem nilai itu seperti apa? Sebuah hasil Atau kehidupan dalam dunia-hakikat yang mempunyai nilai Itu nilai-nilai yang akan berbeda Ya itu sekali ya berikian Jadi sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menurut mengenai apa yang hidup di dalam pikiran seseorang Jadi sistem nilai ini adalah merupakan sesuatu yang Menjadi Patokan dalam kita hidup berbangsa dan bernegara Selanjutnya implementasi Pancasila Siapa yang tahu apa maksud dari implementasi Pancasila? Tidak tahu kok Dilihat dari implementasi itu sendiri Merupakan suatu penerapan bagaimana Pancasila dikeratkan di dalam kehidupan kita Baik kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara Di dalam implementasi Pancasila ini Memiliki ada lima nilai Yang pertama yaitu nilai ketuhanan Menurut kalian nilai ketuhanan ini seperti apa? Baik ibu akan menjelaskan nilai ketuhanan Nilai ketuhanan dalam silapan-silai yaitu ketuhanan yang menghaesah Yang memiliki arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terkadang ada di Tuhan sebagai pencipta alam semesta Contohnya disini siapa yang tahu Dalam implementasi nilai ketuhanan ini dalam kehidupan kita Seperti kita menjalankan ibadah Ya benar sekali Di Indonesia sendiri Mengakui ada beberapa agama yang diakui di Indonesia Nah bu Coba sebutkan Selanjutnya nilai kemanusiaan Dalam nilai kemanusiaan ini yaitu Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab Mengandung arti bahwa Kesadaran sikap dan berlaku sesuai dengan nilai-nilai moral Dalam hidup bersama Atas dasar Tuntutan hati nerani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana misalnya Contoh dari nilai kemanusiaan ini dalam kehidupan Bangsa Indonesia apa Yang berkaitan dengan kemanusiaan Nilai kemanusiaan ini adil dan beradab ya Jadi contoh implementasi Nilai kemanusiaan Di kehidupan kita di Indonesia sendiri memiliki Aturan Tentang kemanusiaan ini itu hal yang Apa itu hal Tuntutan hati manusia Selanjutnya nilai persatuan Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kegulatan matiak untuk membina rasa nasionalisme Dalam negara kesatuan Republik Indonesia Kita tahu bahwa di Indonesia memiliki keberagaman baik etnis suku agama Jadi Di Indonesia sendiri memiliki semboyang Siapa yang tahu semboyang bangsa kita apa Dinaikan tugas kita Ya apa artinya Nofi Berbeda-beda Berbeda Ya terima kasih ya Nofi Selanjutnya Selanjutnya nilai kerakyatan Disini nilai kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat penginjaksanaan dalam permusawaratan perwakilan Yang mengandung makna bahwa suatu pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat Dengan cara mustawara untuk mempaka melalui lembaga-lembaga perwakilan Untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai kerakyatan ini Bahwa di Indonesia memiliki sistem pemerintahan Lembaga-lembaga negara Siapa yang tahu disini lembaga negara terbagi jadi keberapa Apa saja itu Legislatif Legislatif Excellency Kutip Oke terima kasih ya Selanjutnya nilai keadilan Nilai keadilan Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna Sebagai dasar sekaligus tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiria ataupun batimia Disini siapa yang tahu contoh implementasi dari nilai keadilan Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari Yang kita rasakan saat ini apa Contoh dari keadilan Tidak tahu bu Oke baiklah tidak tahu Ibu akan menjelaskannya Saat ini kita telah merdeka ya dari penjajahan Jadi kita dapat merasakan Kesejahteraan Keadilan Dan kemampuran Jadi Nilai keadilan ini Bahwa setiap Masyarakat Rakyat Indonesia Memiliki hak yang sama ya Untuk merasakan Untuk merasakan kesejahteraan Bangsa Indonesia Materi dari implementasi Pancasila Jika ingin ada yang ditanyakan silahkan bertanya Saya ingin ada yang ditanyakan Ya silahkan masuk Apa Novi? Saya ingin ada yang ditanyakan silahkan bertanya Baik Disini kan silahkan ketuhanan Implementasi nilai ketuhanan Contohnya di kemampuan kita kan Kita disini Memiliki Kita disini memiliki hak untuk memilih Agama dan kepercayaan kita masing-masing Dan kita Cara kita Menimplementasikannya di dalam kemampuan kita yaitu Kita wajib Beripada sesuai dengan Yang sesuai dengan Yang agama kita ajarkan Apa sudah mengerti Novi? Ya Bu Baik selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke Nilai-nilai Pancasila Dalam penyelenggaran pemerintah negara Yang pertama Dalam Dalam silah pertama ini Mengandung nilai-nilai Yaitu Disitu kan ada nilai ketuhanan Jadi Dalam nilai ketuhanan itu Mengandung Arti Apa saja Menurut kalian Ibu berikan contoh ya Yang Misalnya Segala bentuk peraturan Selalu berpedauman Dan tidak mengangkat perintah agama Itu salah satu Nilai Pancasila Dalam penyelenggaran pemerintah negara Ada yang tahu? Nilai-nilai Pancasila Dalam penyelenggaran pemerintah Dalam silah pertama Memiliki nilai Yaitu Segala bentuk Peraturan selalu berpedauman Kepada Perintah agama Mengertamakan pada Ketuhanan yang Maha Esa Selanjutnya Dalam silah pertama Yaitu Segala penyelenggaran negara Moral penyelenggaran negara Harus dijiwai oleh Nilai ketuhanan Selanjutnya Silah kedua Memiliki nilai Pancasila Dalam penyelenggaran pemerintah Yaitu Segala peraturan pemerintah Harus Mengindahkan Hak asasi manusia Seperti yang telah dijelaskan Di nilai kemanusiaan Selanjutnya Menempatkan manusia Sesuai dengan hatikat Sebagai makhluk Tuhan Karena manusia mempunyai sifat Universal Selanjutnya Silah ketiga Peraturan dan penyelenggaran pemerintah Selalu memperintaskan Keuntuhan tanah air Dan persatuan Indonesia Yang mana disini Menjaga setiap lingkaran Tanah air Indonesia Dari ancaman Seperti yang harinya Merasal Dari dalam Maupun luar negeri Selanjutnya Ada Nilai dalam silah Selanjutnya Negara mengatasi Segala macam masalah Golongan etnis Sukuras Individu Maupun agama Selanjutnya Dalam silah Keempat Pengambilan keputusan Selalu mendahulukan Musawara Selanjutnya Negara menjamin Kehidupan demokrasi Hakikat silah Demokrasi Yaitu Pemerintah Dari rakyat Oleh rakyat Dan untung Satyat Selanjutnya Silah kelima Nilai dalam silah kelima Yaitu Kegiatan Pemerintah Harus Berorientasi Pada seluruh Rakyat Indonesia Yang selanjutnya Negara menjunjung nilai Keseimbangan Antara hak Dan kewajiban Sekiannya Materi yang dapat Ibu sampaikan Selanjutnya Ibu akan Mengevaluasi Pembelajaran kita Pada hari ini Disini Ibu menggunakan Metode Eksampel Non-exampel Dimana Ibu akan Menyajikan gambar Dan Kalian akan Menganalisis gambar Yang akan Ibu bagikan Dan Mempresentasikannya Ibu bagi Ini lima kelompok ya Silahkan Bentuk kelompoknya Atau Mau sesuai dengan Duduk Bukan duduk Jadi Ibu minta kalian Menjelaskan Makna dari Gambar yang telah Ibu berikan ya Ibu kasih waktu Lima menit Untuk kalian Menjelaskan Makna dari Gambar Ibu Sajikan Kalau Bagian tidak Mesti Silahkan Danyakan Dimana Yang tidak Dinyati Jadi Sudah paham Silahkan Siapa yang Sudah siap Kompoknya Terimaju Terimaju Tidak 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 Kalau sudah Silahkan Terputang Biar Enak Tidak Tidak Maju Kalau sudah siap Tidak 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 Saya akan Menjelaskan Tidak Makna Dari Ini Gambar Kitab Jadi Gambar Kitab ini Menunjukkan Makna Dari Silah Yang pertama Silah Yang pertama Adalah Ketuhanan Yang Maha Esa Di mana Dalam suatu Menjelaskan Ini Kita Harus Memiliki Agama Harus Memiliki Satu Agama Teruai Dalam kehidupan Kita harus Menjalankan Agama kita Masing-masing Dan Sesuai Hari apa Kita Untuk Melaksanakannya Terima kasih Selanjutnya Yang Sila Kedua Manusia Yang Adil Berada Silahkan Terima kasih Atas Pertanyaan Yang Adil Dan Berada Di sini Maksud dari Silah yang Kedua ini Kita Dituntut Adil Dan Berada Adil Berarti Kita Sama Rata Tidak Boleh Berluti Harus Sama-sama Itu Maksud dari Adil Terima kasih Pak Sebut tangan Kepal Selanjutnya Tiga Baik Di sini Saya akan Menjelaskan Langkah Dari Selat Tiga Yaitu Satu Indonesia Yang Dilang Lampang Dengan Common Premium Common Premium Disini Melampang Selat Tiga Yaitu Satu Indonesia Sebagai Negara Satu Republik Indonesia Semua Langkah Indonesia Dapat Tidur Di Bawah Negara Indonesia Dari Lambang Common Premium Ini Memiliki Selur Atau Apa Yang Menjalan Segala Arah Bermakna Dengan Peraguan Sengbangsa Yang Menyatu Di bawah Namanya Indonesia Oke Betul Sekali Ya Teguk tangan Sampai Selanjutnya Selanjutnya Banteng Banteng Tersebut Didak Banteng 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 Berdiskusi Berbukakan Kepala Banteng Menjadi Perlumpamaan Harusia Dalam Mengajar Kepusan Yakni Yang Harus Dilakukan Secara Tegas Oke Terima kasih Baik Silahkan Untuk Yang Dijelaskan 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 Baik Di sini Terima Banteng Menjelaskan Matemat Dari Pagi Dan Kapas Pada Presiden Kriyong Terima Pagi Dan Kapas Membangun Silahkan Silahkan Dijelaskan Yaitu Kepala Sosial Bagi Semua Dijelaskan Dijelaskan Adi Kapas Mereka Silahkan Dijelaskan Membangun Pemutuan Dasar Sese Dijelaskan Dijelaskan Terima Ibu Ingin Memberikan Kesempatan Untuk kalian Untuk Menyimpulkan Pembelajaran Titapad Pagi Hari ini Felix Tolong Kamu simpulkan Pembelajaran Kita Pada Hari ini Oke Saya Berhenti Berhenti Pembelajaran Tidak Pada Hari ini Yaitu Tentang Penirai Jadi Yang dapat Saya Ambil Dari Badan Kita Yaitu Tentang Sistem Nilai Yang Dimana Sistem Ini Adalah Suatu Aturan Yang Ada Dalam Suatu Masyarakat Dan Nilai Ini Adalah Suatu Hasil Dari Suatu Aturan Tersebut Jadi Dari Aturan Yang Ada Dalam Suatu Masyarakat Ditujukan Untuk Pada Masyarakat Untuk Tidak Meranggarnya Dan Berkenjukan Sesuai Dengan Nilai Yang Ada Dalam Pancasila Yaitu Kelima Sila Pancasila Baik Terima kasih Jadi Disini Ibu Menyimpulkan Pembelajaran Kita Yaitu Tentang Nilai Nilai Pancasila Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintah Negara Serta Sebagai Pedoman Hidup Bagi Bangsa Indonesia Karena Nilai Pancasila Timbul Dari Bangsa Indonesia Itu Sendiri Bila Nilai Serta Sesuai Dengan Kepribadian Bangsa Kita Itu Bangsa Indonesia Untuk Pembelajaran Minggu depan Kita Akan Membahas Tentang Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pendidikan Berbangsa Dan Bernegara Ibu Kita Tolong Kalian Belajar Baca Bukunya Ya Ya Bu Untuk Mengambiri Pembelajaran Kita Tentu Dengan Doa Kepada Saudara Paulino Sibu Bintang 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 Doa Sebelum Kita Berakhiri Bajaran Malah Ini Kita Berdoa Dengan Masing-masing Berdoa Mulai Semoga Selesai Media Yang Dugunakan Kalian Bawa Kantar Selamat Pagi Dabin Terima Ayo Dabin Dabin Sa Sa Salamat Dabin Ayo slow Terima kasih.